Hyperloop Transportation Technologies atau HTT mengumumkan penandatangan kontrak untuk feasibility study senilai 2,5 juta dolar AS dengan investor swasta. Perjanjian feasibility study tersebut menandakan segera dilakukannya eksplorasi kemungkinan secara langsung untuk sistem transportasi Hyperloop di Indonesia dengan fokus di Jakarta. Hyperloop, sebuah perusahaan transportasi asal Amerika Serikat, berencana untuk membangun moda transportasi terbaru yang diklaim akan menjadi yang paling tercepat di dunia. Hadir di Jakarta, Chairman Hyperloop B. Bob G. Gresta mengklaim kecepatan Hyperloop tak main-main. Publik bisa bepergian dengan kecepatan hingga 1.300 km per jam. B. Bob mengatakan Hyperloop telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah partner lokal di Indonesia untuk mewujudkan Hyperloop. B. Bob juga mengaku telah melakukan penandatanganan di Kementerian Perhubungan yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Untuk membangun moda transportasi ini, Hyperloop telah menyiapkan investasi sebesar 1 hingga 2,5 juta dolar AS. Selanjutnya, dilakukan studi kelayakan yang akan memakan waktu antara 3 sampai 6 bulan. Tahap pertama, dari Tangerang, Bandara, Soekarno-Hatta ke pusat Jakarta. Kemudian dilanjutkan Jawa dan Sumatra. Targetnya sepanjang 2.000 km. Teknologi Hyperloop mempunyai mekanisme yang mirip seperti kereta api. Tapi, jangan samakan keduanya. Karena kalau ditelah lebih dalam, nyatanya Hyperloop dan kereta merupakan teknologi yang jauh berbeda. Teknologi Hyperloop menggunakan semacam tabung yang berfungsi sebagai pengantar gerbong-gerbong transportasi seperti kapsul di dalamnya. Selain itu, tak seperti kereta yang berisi rangkaian gerbong, Hyperloop hanya mengandalkan satu kapsul tiap sekali perjalanan. Rute Hyperloop dari Jakarta menuju Yogyakarta akan memakan waktu kurang lebih 25 menit. Bandingkan dengan menggunakan mobil yang dapat memakan waktu hingga hampir 10 jam. Jakarta menuju Bandung hanya akan memakan waktu 9 menit jika dibandingkan dengan yang biasanya memakan waktu hingga 2,5 jam. Dan Jakarta-Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 56 menit yang biasanya memakan waktu sekitar 12 jam perjalanan darat. Tim Liputan, Berita 1. Terima kasih telah menonton!